bisa aja gitu, misalnya kayak JB, ya udah lu siapa gitu dan JB bukan orang yang seperti itu, dan dia bener-bener yang kasih support banyak lah buat gue, Kak, tahun ini berarti juara ini memotivasi lo untuk main basket lagi dong, berarti kan? what's up school fans, and welcome to Trashtalk edisi juara IBL 2024 ada, ada nih pialaannya, and we got Muhammad Ari Gigi, what's up man, congratulations man, you are champion akhirnya, akhirnya gue mau tau, yang pertama ya, perasaan lo, pas lo juara, itu ada kayak beban terangkat gak? lumayan banyak sih, Kak, kayak gak tau lagi deh, gue kayak lepas aja Kak, kayak di pundak tuh gak ada apa-apa lagi, udah kayak lepas aja ini tahun keberapa sama PJ ya? tahun ke-3 tahun ke-3, berarti ini final ke-3 juga ya? iya, final ke-3 juga apalagi orang juga kan, sebelum ini pasti banyak banget ekspektasi untuk lo, untuk Yesaya jadi, pas lo juara itu, pasti gak bisa dibilang lewat kata-kata itu ya? udah beyond word, udah gak tau lagi, harus ngapain gimana, bereaksi, jujur aja gue habis juara, besok pagi gue bingung mau ngapain terus akhirnya ngapain? gak tau, untung agak sih ngajak gue makan gitu, iya makan, yoi makan, kok gini ya guys juara? gak bikin kopi di single plan gitu, kan masih tutup jadi kayak bingung aja Kak, sumpah, kayak gak tau harus berhasil seperti apa, ya pada atian ya iya, itu tuh kayak gimana ya, itu tuh sebuah kebanggaan sih Kak, tapi untuk kehidupan Steph Harianya ya akan sama aja jadi, iya sama aja sih Kak, kalo aku yang misalnya di kehidupannya tapi lebih kebangga dan di otak juga gimana gitu, beda sih Kak tapi kalo untuk kehidupan Sareo sama aja sih, sebagai juara IB apa enggak gitu, takut sih dan, of course, kita langsung bahasanya game ketiga, coming off the bench, quick, 8 point, 2x 3 point, layup sekali itu emang ada approach yang berbeda untuk game ketiga atau emang itu bagian dari game plannya Coach Ahang? gak ada sama sekali kayak gitu, gak ada sama sekali game plain, gak sama sekali ada approach gitu-gitu ya, ya aku bilang, ya kapan pun aku dipanggil buat main, ya aku siap gitu, ya emang pada saat itu, ya aku ada open shot, ya aku tembak dan ada open shot, open shot lagi dan waktu itu bin still dan tipe-tipe pasin ya aku lep, gak ada gimana-gimana ya aku balik defense defense dan kebetulan waktu itu ya aku lagi jaga jamura dan kenapa aku mikir jaga jamura ya mungkin oh biar bisa save energy juga buat si bin gitu kan, karena yang akan main lebih panjang kan kena lebih dia gitu jadi kasih nafas buat bin juga jaga fauna dia juga gitu, ya mikirnya yaudah let me take jamura first gitu yaudah gitu aja sih Kak yang 3 point kedua gua agak gemes sih, lu kan ini dulu kan, gua bilang, wah ini gak ditembak lagi, tautnya ditembak, kan lu ngefake dulu, mau passing tuh kan baru ditembak inget gak? inget gua, gitu gua mau nembak, terus kayak disamping gua ada orang nih gua bilang, gua fake, ditutup, yaudah gua tembaknya lagi kosong kan itu? iya kosong tapi lu kaget gak di opera sama bin, itu gua, menurut gua tuh salah satu play yang sangat penting banget untuk naikin confidence lu waktu dia nge steal, biasanya aja kan sama dia di hajar sendiri di dang kan bisa, bisa jangan dia bikin dang itu kan atmosfernya juga naik, momentumnya naik kan dan gua kan ini ya gak bisa seperti bin yang tiba-tiba dia layup terus tiba-tiba, ngedang kan bisa aja yang lebih hype gitu kan tapi ya disitu ya jadi confidence gua juga naik, abis itu gua dapet fitro lagi kan dua dan gua make it dua-duanya gitu, jadi ya wajar sih bin dapet di MVP last night juga main sama bin apa sih rasanya the whole season, apakah lu banyak consult sama dia untuk latihan bareng atau gimana gak? banyak sih confidence lu dibilang, just being you katanya, dibilang if you get a shot, shot dibilang jangan dipikirin hal-hal lain, kadang-kadang kan yang kita pikir kadang-kadang aduh gimana ya itu sebenarnya gua masih nyantol dan susah buat ngilangin dari pikiran gua kan kadang-kadang karena kan gua main dengan pemain yang semuanya, pemainnya jago-jago semua gitu dan gua tuh yang punya kebiasaan yang gak enakan gitu punya maksud seseorang arigi masih ragu-ragu untuk nembak? kadang-kadang itu yang terjadi kak, dan kadang-kadang kan gua kalo misalkan emang bener-bener gua gak enak dan rhythmnya gak dapet walaupun gua open shot, walaupun ya open shotnya misalkan super skin detik, ya kadang-kadang gua gak nembak sebenarnya gua bisa nembak, tapi menurut gua itu gak good selection buat gua gitu wah dari SMA, dari kuliah, dari Indonesia Patriot karena kan gua datang coming off the bench kan, dari yang mungkin rhythmnya belum dapet mungkin ketika proses 1, 2, 3 prosesnya bisa dapet gitu hmm oke, tapi seberapa banyak pengalaman dan juga pelajaran yang lu dapet jaga seorang Renaldo Samora tuh sesusah apa lagi? kita kan gak pernah jaga nih, lu yang pernah jaga nih, lu bisa jelasin mungkin dia tuh udah kuat banget kan, terus kayak daya ledaknya tuh kan gede kan, maksudnya tiba-tiba peng gitu, terus kan juga dia apa, maksudnya berat gitu, maksudnya bukan yang ringan buat di kita bum atau apa terus tiba-tiba kalo misalkan pick and roll, tiba-tiba sama Artem, buset dah itu kakinya ngelewatin badan terus tiba-tiba ada kakinya nih, susah ya udah kalo misalkan dia bola lepas ya, gua berusaha ya, ini bola jangan balik ke Zamora lagi dah gitu itu aja mencet gua, yang penting dia gak dapet bola, jadi pekerjaan gua misalkan lebih gampang dong gitu jadi ya gua deny aja gitu, karena gua tau kalo misalkan 1 on 1 ya gua pasti kalah sama Zamora gitu secara size, gimana pun, kemarin misalkan baseline yang inbound mereka kan, selalu Zamora yang ngambil kan pasti keluar Abraham atau siapapun syutar, terus lu balikin lagi, makanya ketika dia inbound, ya gua gak mau ngambil karena gua tau gua kalah di low post gitu, walaupun misalkan bisa trap gitu, tapi kan nanti ada Abraham, ada Sandi, ada Juan siapa yang bisa syutar di luar, mendingnya ya udah gua tuker dulu gitu, misalkan Bin yang senjaga gitu, yang mungkin lebih kuat daripada gua gitu dan lebih smart juga, lebih atletik buat jaga dia gitu kayak seru sih ngeliatin lu jaga Zamora, Bin jaga Zamora, gila, Bin tuh defense-nya bener low banget loh iya, dan dia tuh enjoy gak kalo liat dari mukanya, lu liat gak, pas di offense, abis point, terus duduk, kayak duduk gitu kayak, hah, kayak mau makan orang tau gak sih, tapi dengan senyumnya itu, iya, dia waktu, kalo ngakal tuh disenyum tuh abis step back di depannya kayak sandi kalo halet trip point, iya, abis itu dia kayak gini, duduk, kayak gimana ya, kayak stretching atau gimana, terus kayak dia tepuk-tepuk lantai, terus kayak senyum kayak gitu loh kak, tapi dia enjoy banget tapi gua udah lama loh gak ngeliat, dia main seenjoy itu kayaknya, itu mungkin the most smile yang gua liat dari dia di lapangan loh tuh, menurut gua sih build, Confidence Theater di build dari awal first game di Bali, ke 2, terus game di Prawira juga kan dia the whole series championship dari quarter final, semifinal championship, dia bagus terus gitu, menurut gua disitu momentumnya dan, iya puncaknya ketika game ke 3 itu dia, iya in his rhythm menurut gua tapi lu nyangka gak sih, lu jadi X Factor? gak nyangka gua di game 3? gak nyangka, karena gua masih inget kak, karena game ke 2, game ke 2 itu kan gua main sekitar 4 menitan 4 menitan sama kayak game pertama kan, terus tipe-tipe gua yang flashcon, kok sangat dibilang Argy udah flashcon, biar anak-anak yang lain yang heavy minutes, biar bisa recovery, mau ice bed dan lain lain yaudah gua, gua yang flashcon, disitu orang bertanya-tanya kan banyak, gimana role tahun ini berbeda dengan di final tahun lalu, gimana-gimana kalau dari gua, ya ini pelajaran berharga buat gua juga, gitu gua bilang, dan ini sebuah sebuah jalan yang harus gua tempuh untuk ke depannya gua bilang, dan gak semua jalan lurus doang, gua bilang pasti ada yang berkeloknya, kadang-kadang stuck atau gimana, ini sebuah pembelajaran yang bener-bener berharga banget gua di season ini, gua bilang dan banyak hal-hal positif yang bisa gua ambil tahun ini, gitu hal apa yang bisa diambil dari tahun ini, pasti banyak ups dan downs ya lah, tahun ini pasti pasti gua kayak menerima kenyataan, misalkan dulu ya, you're being a first option, now yang keberapa gak tahu dan lu harus bisa stay ready every game, worry apapun situasi dan kondisinya gitu jadi menit keberapa lu masuk, lu harus siap lah ya, lu harus siap dan tuh, lu kapan bisa menerima hal itu tuh kapan it takes a long, it's a long-long gua mungkin baru bisa itu ketika game lawan Hawks di Tangerang karena yang mungkin gua banyak ngobrol sama JB juga gua ada shout out to just swim only kayak dia yang terus ngobrol sama gua, motivasi gua habis latihan, dia bilang harus nge-push gua buat extra work gitu-gitu dan kadang-kadang walaupun kadang waktu dia di berangkat ke Latvia pun dia rasanya you doing your extra work, dia bilang wah udah apa nanyain ya, sampe cek sama lu ya, dia sepeduli gitu sama lu berarti iya, dan ya shout out buat JB, gua bilang, gua bilang mungkin ya tahun ini bisa aja gitu misalnya kayak JB, ya udah lu siapa gitu dan JB bukan orang yang seperti itu dan dia bener-bener yang kasih support banyak lah buat gua kak, tahun ini Justin Brown nih lho? Justin Brown nge-text lu, make sure lu do extra work iya dan gua lumayan deket, sering bercanda dan apapun lah sama JB kan itu sih motivasi sendiri sih iya dan gua ya, lu Michael Jordannya Philip, maksudnya gua bisa sedeket ini gitu loh dia humble banget sih orangnya humble banget kak, gua gatau ya, misalnya Asian culture nya udah tertanam loh kayaknya ya menurut gua ya kak, itu yang menurut gua yang gua bisa tapi actually it works see, you put in the work, hasilnya ada kan di game ketiga keluar iya terus kan dari game Hawks itu kan terus yang sebelum kita berangkat ke BCL yang round 3 di Jakarta itu? di Jakarta terus tiba-tiba kita matahin striknya Dewa, KBS dan gitu-gitu kan terus tiba-tiba kita berangkat ke BCL gitu dan waktu itu gatau BCL tiba-tiba jerok juga cedera dan gua dapet lelar di BCL yang di Dubai gitu dan hasil lumayan bagus dan gua lumayan perform gitu dan disitu ya mulai dapet confidence dan bisa menerima kayak ya harus bisa menerima hal kayak gitu dan banyak banget hal yang sebenernya gua dapetkan tapi gimana rasanya sesuatu tahun ya 6 bulan, 8 bulan lah sama KJ McDaniels ya of course James Dickey datangnya terakhir terus Justin Brown, Anthony Bean, Joe Wado itu dilatihkan kayak apa gitu? wah kalo dilatihkan ga buset kak orang mau baku pukul, baku kanteng gitu kadang-kadang ya kadang kan kita ngelatiin kan banyak main yang ke-17 kan kadang-kadang busi 3 tim gitu kan nah itu ya agak kompetitifnya gila kan kadang-kadang ya mereka stress stroke dan apa kan kadang-kadang gua ngerti kadang-kadang terlalu cepet kan mereka ngomong bahasa Inggris lu gimana sih? ya tapi kan susah kak iya tapi ya gitu dan kayak seru aja gitu kalo bisa gua ulangi dan harusnya ini i'm happy for it iya tapi lu masih dapet ilmu banyak banget dan juga experience banyak banget iya pun cuma dari latihan aja sih dari latihan juga pasti maksudnya gua bisa jaga bin, gua bisa jaga misalkan harus mismatch sama KJ atau gimana ya gua harus bisa cara gitu harus lebih ekstra komunikasinya dengan teammate-team gue dan cara berpikir kan juga harus lebih lebih lagi gitu gimana gua harus bisa fight the screen dari dari JD harus box out KJ yang sesimple-simple kayak gitu aja kan kadang-kadang gak kepikiran maksudnya sedetail itu aja gua bisa belajar buat box out ketika gua game dengan box out JD, KJ gimana caranya gitu terus jaga low post misalkan tiba-tiba kan kita gak tau in the game ya pak mungkin misalkan kocahang yang don't switch ya biar gua gak mismatch tapi kadang-kadang kan kena switch kena switch gitu kan dan itu it's happen in the game kan dan ya itu gua banyak kayak sedetail itu gua bisa banyak pelajar belajar juga gimana caranya box out JD gua gak mau iya kan bisa misalkan dari kucahang atletis banget ya iya lu bisa foul kalo misalkan dia tiba-tiba dibawa yaudah foul dan lu lihat tim foul lu ada berapa yaudah biar balik lagi ke match up awalnya atau enggak misalkan itu ya box out ya lu push aja udah fast guard aja udah dorong-dorong udah gak gak ngeliat bola lagi yang penting dia gak boleh deket ring aja itu aja kayak hal-hal yang sedetail itu sih menurut gua yang bener-bener banyak gua dapet tahun ini sih tapi kelihatan sih lu happy banget sih gua sih awal-awal mungkin gua kayak aduh gimana tahun ini ya dengan minit ini terus sesempat kayak apakah ada perubahan peraturan iya 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 terus kan di role gua di tim kan berbeda itu lumayan takes time gua untuk bisa menerima hal itu gitu loh dan itu prosesnya lumayan panjang dan gak secepet itu gitu loh baik curhatnya dong? banyak ya itu aja tiba-tiba kan jawabannya ketemu siapa JB iya bawa berkat deh ternyata buat tim ini iya tiba-tiba dia di tengah-tengah season tiba-tiba dia dateng dan ya kan namanya dia pertama kali dateng ya nih orang buset dah kan kan kita ngeliat ke dia kayak ya gimana kak jauh banget legend iya legend kan iya kan kalo ngobrol juga susah tapi dia tuh yang menghilangkan barrier itu semua menurut gua dia sama semua orang baik sih iya sama gua pun juga baik banget iya jujur kalo di Filipin lu ketemu dia buset dah dikerebutin orang itu iya gak bisa makanya dan gua dengan punya privilege hal itu iya gua bener-bener bersyukur gitu dan dia ngobrol sama gua banyak cerita tentang hal gitu JB lu liat kak skillnya mungkin lebih bagus punya skill bin atau siapapun gitu tapi dia punya IQ punya leadership leadershipnya bisa mengayomi semuanya itu yang bisa dia menyatukan sebuah tim itu seorang dia gitu maka gua nungguin dia gua nungguin dia take over the game dia poinnya dikit-dikit-dikit tapi tetep impactnya besar maksud gua di lapangan dengan dia main 37 menit kurang halnya di game ketiga ya menurut gua sih dia cape juga sih pasti sih terbang dari Latvia habis BCL gua harus main kayak gini tiba-tiba gua balik langsung ke timnas main disini terus gua play off dengan ya intensitasnya kan juga lumayan kebayang kebayang gitu dan dia masih bisa keep up dan dia harus main VBA lagi Governors Cup tanggal 25 first game gila ya ball is life iya lu mau bayangin gitu umur dia 36 iya makanya gila sih eh he's making money though it's okay iya tapi ya itu dia dia luar biasa sih luar biasa energinya sih idol idol iya aja nih kalo di filmin idol kuya pogi iya itu filipin tapi gua sebelum gua lupa gua mau nanya deh kan game satu kan kalian kalah gua mau tau no situasi locker room dan juga vibesnya tuh gimana waktu setelah kalah game satu tambah 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 lock-in dan lebih gimana ya kak lebih kan kayak kita sebelum menghadapi game satu tuh masih kayak gimana gitu tapi pas menghadapi game kedua itu kayak lebih kayak orang tuh lebih bener-bener gimana ya kayak orang bener-bener hidup dan mati udah iya doordai soal emang doordai iya bener-bener dan gak mau 4 kali dan mau 4 kali dan kita tuh kan besok kan kan kamis jumat sore kita ada latihan ngebahas ada video session lumayan lama besok pagi kita latihan lagi ngebahasnya lagi dan iya it works gitu ya kayak preparation itu bener-bener preparation bener-bener semua btw gue bikin video abis game satu untuk adjustment pj hampir semua dipake gue pernah say kadernya mau nanya gue pernah nanya sama kocang lu nonton video gue gak sih kok bisa sama mirip mirip banget sama adjustment yang gue suggest untuk game kedua dimana gue bilang bin harus jadi shooting guard itu gue bilang apa lagi waktu itu gue gak liat JB tiba-tiba bawa bola gak tuh Kapras jadi shooter Bin jadi shooter JB yang bawa bola atau gak Agassi yang bawa bola gue bilang Agassi harus bawa bola itu yang gue bilang karena Bin gak mungkin main defense bawa bola sudah point wah itu gila itu capek banget sih dan gue salut di championship series gak keram gue takut dia keram kan lumayan misalkan di gue kan lumayan panas panas dan banyak menonton oksigen banyak yang ngambil oh ya satu lagi gue bilang KJ harus mainit sama Jowato di atas 25 menit ternyata bener semua tapi gue mau nanya ada yang cerita dulu sama gue gue lupa siapa apa katanya lu sama Yesaya ada janji untuk juara bareng dulu di PJ sebelum menentukan langkah berikutnya bisa ceritain gak sih apakah itu janjinya benar atau enggak dibilang janji sih enggak tapi kayak kita harus juara bareng dulu gitu pertama kali kan ini pertama kali maksudnya kalau misalkan 5 yaudah gitu kan tapi IBL ya pertama kali ya IBL pertama kali terus dan kenapa gue amanya saya mungkin emasional ya ya yang gue bilang upside down-nya tahun ini tuh luar biasa gitu apalagi yang terutama buat dia gitu yang bener-bener kehilangan banyak minin kehilangan banyak confidence dia dan gue salut sama dia dan dia yang jadi orang energinya tuh banyak banget kak dia yang selalu apa ya kak support temen-temennya bahkan impor-impor gitu-gitu yang kayak dia gue punya energi banyak ya gue kasih-kasih ke lu gitu hebat sih ya saya gue salut sih iya i know what is going through sih i know gue gue bilang orang itu gue udah gak tau lagi kalo dia kayak gimana makanya itu yang menurut gue championshipnya juga lumayan spesial emasional juga iya banyak hal yang kita lalui lah gitu bareng-bareng terutama dia gitu iya saya nyari lu dulu abis final buzzer he was looking for you dan dia peluk lu paling pertama iya at that moment apa ini yesaya atau lu bisa kata apalagi ngobrol mungkin di saat itu widirit gitu widirit tapi gue juga oh mau senang sih pas liat momen itu karena ya gue ikutin yesaya dari SMA gue ngikutin lu dari UPH kayak iris wow gitu cepet banget gitu kayaknya dulu gue baru liat lu di lima karang lu udah juara IBL man it's crazy lu kalo ngeliat kan tapi gue ngerasin kayak lama banget apalagi 3 menit terakhir game klaren ini lama banget kan misalnya apalagi sebesari dulu tapi that was a big itu sih play dari bin juga they take a charge dari arki itu juga kalo misalkan itu kan leading dong dia jadi 6-2 6-1 kan tapi yang big shot itu ketika KJ sih menurut gue oh ya 3 point itu mau ubah momentum bener-bener mau ubah momentum bener-bener berbalik lagi ini awal kan momentum sama nih kan 6-1-6-1 terlihat KJ 3 point itu langsung berbeda terus mereka offence gak masuk kan terus kita offence lagi dapet fitro itu KJ lumayan santai loh menurut gue 3 point nya dia kayak set 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 tembak masuk dengan selebrasi nya iya iya selalu gitu dia tapi mana lagi pertanyaan gue emm kerse prastawa akhirnya patah juga ini hehehe lu juga sama prastawa actually share a moment juga sih abis juara itu kenapa gitu dia bilang eee akhirnya bisa juara sih maksudnya membuktikan kalo misalkan ya kita bisa di final gitu karena kan kayak gimana ya kak kita kalah sih final ayo kita coba lagi gitu tapi ketika kita juara itu dibilang ayo kita lakuin lagi tahun depan kan orang ngiranya kita cuma bisa sampe final doang kan kita bisa juara gitu juara enak kan? pegang PLA enak kan? enak kak sumpah bikin lagi kan? iya bikin lagi gitu jadi kayak gimana ya ada motivasi yang tersendiri dan berbeda gitu untuk selanjut-selanjutnya gitu berarti juara ini memotivasi lu untuk main basket lagi dong berarti kan? gue tau ceritanya soalnya jadi mau back to back dong? mau dong iya dong sumpah beda sebenernya gue tahun lalu abis kalah terus kan kontraknya juga abis kan tahun lalu itu gue memikirkan untuk udah beres main basket kak i know you told me dan misalnya kan tahun ini gue juara ya itu yang menurut gue kayak gue mauin lagi gue pengen juara lagi gitu itu yang maksudnya sensasi yang yang menurut gue yang berbeda ya yang gue dapatkan tahun ini yang juara gitu emang bikin nagi bro kalau juara tuh bikin nagi pasti karena kan gimana ya kak? apa mungkin karena gue susah dapetinnya ketika gue udah dapet juga dan itu spesial gitu itu yang bikin berbeda gitu iyalah lu udah melalui banyak hal banget sih tentang apa ya sampai juara ini apalagi lu tau banyak banget yang suka menghujat juga gitu kan netizen-netizen jadi pastinya pasti puas banget sih gue sih jujur kak kalau yang di luar sana gue udah gak gak terlalu peduli gitu kak yaudah karena kan yang ngejalanin gue gitu dan yang nentuin gue bukan orang lain gitu apapun yang mereka katain kan belum betul bener dan gak tau faktanya dan apa yang kita lalui gitu aja that's a great mentality jadi terakhir setelah juara goalnya apa sekarang? setelah juara 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 oke berarti 4 kali lagi guys jadi Arigi akan stay 5 tahun lagi lah di IBL tenang aja guys jadi bagi fansnya Arigi gak perlu takut-takut masih aman Pak Diko tolong ntar ya langsung di extend sampai 2030 lah ya Gi once again thank you so much selamat menikmati waktunya yang menjadi juara dan juga liburan really appreciate you for the interview gila loh dari Paris tiba-tiba kegulang loh kaget gue baru mendarat jam 11 jam 3 kita interview Arigi karena Doi abisnya mau pergi mau liburan jadi kita harus kejar dulu so guys thank you so much Arigi thank you juga thank you banget kak dan jangan lupa guys untuk comment di bawah hopefully guys enjoy the interview and we'll see you guys again next time bye bye everybody bye thank you bye 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 bye